kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya supaya kita bisa screenshot dengan tiga jari tetapi tahan nanti kita bisa custom atau kita bisa seleksi dimana saja ingin kita screenshot nah cara seperti ini ini udah biasa ya teman-teman screenshot tiga jari ke bawah ini sudah biasa nah hampir itu semua hape Xiaomi bisa temen-temen seperti itu Nah bagaimana caranya disini saya menggunakan Poco X3 NFC dan menggunakan aplikasi set edit ya Nah pasti aplikasi edit karena kita bisa custom disini untuk settingan sistem dan sebagainya Nah kita langsung saja disini add new setting nah ini kita langsung masukkan ya di sini eh scriptnya yang pertama three underscore ya nah underscore kemudian gesture nah karena kita menggunakan gesture kan underscore lagi long long itu lama nah kemudian press nah jadi tiga dengan ya gesture seperti itu kemudian tahan lama ya Nah seperti ini selanjutnya set change dan selanjutnya disini kita masukkan lagi partial ya partial nah seperti ini ini underscore underscore lagi ya seperti itu kemudian masukkan lagi di sini screen kemudian underscore lagi kemudian shoot nah seperti itu kemudian set change ya Nah kalau sudah seperti ini nanti biasanya akan langsung muncul di sini ya di barisan huruf T ya Nah ini dia three gesture long press partial screenshot Nah kalau sudah seperti ini ini pasti sudah bisa teman-teman langsung saja kita coba tes di sini ya kita tahan Oke kita langsung aja tes tahan tiga jari Nah ini dia sudah bisa jadi kita bisa seleksi dimana yang ingin kita screenshot di contoh ini ya segitiga seperti itu kemudian kita coba set ya ini bekerja set kemudian coba lagi nah disini yang ini yang tadi yang partialnya kita akan coba ya scriptnya kita coba screenshot nah seperti itu oke nah ini dia kemudian kita save nah seperti itu teman-teman nah sekarang kita akan coba hasilnya di sini ya di galeri Oke di galeri kita lihat nah ini nah ini dia teman-teman ya ini udah bisa tuh jadi unik banget kita bisa screenshot eh seleksi gitu jadi bagaimana yang kita screenshot Oke ini di Poco X3 Pro bekerja ya atau bisa dipakai tanpa harus unlock pun ya unlock eh set editnya menggunakan LADB ini bisa nah selanjutnya kita akan coba di sini di Poco X3 Pro apakah juga bisa atau malah nggak bisa nih kita coba ya ya oke teman-teman di sini saya sudah di device Poco X3 Pro nah ini dia teman-teman ya Oke sekarang kita akan coba di sini ya tes dulu nih tiga jari tahan nah ini nggak bisa Nah kalau cara seperti ini bisa karena itu default atau bawaannya nah seperti ini bisa ya teman-teman Oke kita langsung jadi sini aktifkan di sini menggunakan tadi set edit juga nah ya harus menggunakan aplikasi set edit Nah kalau mau bekerja Oke langsung kita masuk ke set edit dan kita akan coba cek lebih dahulu di sini ya di scriptnya di bawah ya teman-teman kita lihat di bagian di barisan huruf T Nah kita lihat di sini eh mana ya Oke ini agak pusing ya nah banyak soalnya Oke oke nah kita lihat di situ tuh itu ada 3 gesture down Nah jadi kalau tadi di Poco X3 NFC script yang ini ini enggak ada jadi udah default bisa tapi kalau di Poco X3 Pro itu ada ya teman-teman Nah sekarang disini kita langsung masukkan seperti tadi di awal ya di Poco X3 NFC Nah kita masukkan saja di di sini scriptnya nah kita masukkan set change di sini nah ini dia ini sudah terescape scriptnya kita langsung saja coba tes di sini tahan tiga jari ya bekerja teman-temannya ini sama ya bisa berarti di di Poco X3 Pro juga bisa ya jadi dengan cara seperti ini bekerja untuk supaya kita bisa melakukan screenshot dengan seperti ini atau dengan menseleksi ya ini menarik sih kalau menurut saya fitur seperti ini jarang ada atau jarang bisa di smartphone lain teman-teman ya Oke itu dia ya jadi kesimpulannya yang disini mau di Poco X3 NFC ataupun di Poco X3 Pro acara mengaktifkan screenshot dengan tahan tiga jari atau screenshot selection Nah seperti inilah saya sebutannya ini bekerja dengan baik atau bisa teman-teman ya Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat dan bisa dipahami sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak ke-1 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutorialnya mudah sekali kan mudah banget temen-temannya mudah lah ya pasti bisa semuanya hai 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 Hai